Football adalah jalan sukses bagi FIFA Mobile, begini kisahnya Halo warga gaming semua, kembali lagi bersama saya Andresta di channel Youtube JPL TV Channel Youtube yang akan terus update seputar game dan juga scene esport Bersama saya Andresta Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang asal-usul dan juga kisah sukses terciptanya game FIFA Mobile Yang saat ini sedang rame diomongin oleh para pecinta sepak bola di seluruh dunia Apa sih yang ngebuat game ini begitu populer dan menarik? Dan gimana kisahnya sampai serame ini sekarang? Mari kita bahas FIFA Mobile adalah game simulasi sepak bola yang dikembangin oleh EA Sport yang dibuat khusus buat perangkat mobile atau handphone Game ini merupakan versi mobile dari game FIFA yang udah terkenal sejak lama di konsol dan juga PC Game FIFA konsol pertama kali dirilis pada 15 Juni 1993 dengan nama FIFA International Soccer Pada awal perilisannya, FIFA International Soccer nawarin grafis 3D dan gameplay yang terlihat realistis pada zaman itu FIFA Mobile sendiri atau game yang dirilis oleh EA khusus untuk perangkat mobile dirilis pada tahun 2016 Karena pada zaman-zaman tersebut atau karena pada tahun tersebut perkembangan game mobile sedang melesat EA yang hadirin pengalaman bermain FIFA yang bisa dinikmatin kapan aja dan dimana aja dengan perangkat mobile Game ini nawarin fitur-fitur menarik seperti Ultimate Team, Champions League, World Cup, dan lain-lain EA pastinya gak mau kalah pada saat itu Ngeliat para kompetitor-kompetitor rilis game-gamenya ke perangkat mobile, EA juga ikut-ikutan di tahun 2016 Tapi di awal perilisannya, EA Sport dan FIFA Mobile gaklah begitu mulus Di awal perilisan FIFA Mobile sempat kesulitan karena punya minimum spesifikasi HP yang tinggi Ukuran yang gede dan juga harus bersaing dengan game-game populer pada tahun itu Sebut saja kayak Temple Run, Subway Surf, Class of Clans atau COC Dan masih banyak lagi game-game yang cukup populer pada saat itu Pada saat itu banyak pemain yang ngeluhin performa, banyak bug, koneksi, atau sering ngeleng-ngeleng saat mainin game ini Mengingat juga karena pada saat itu internet terutama di Indonesia belumlah secepat sekarang Perjalanan yang gak mulus ini tentunya gak bikin EA Sport menyerah begitu aja Mereka terus berinovasi buat ningkatin pengalaman bermain para usernya Mereka terus perbaikin bug, nambah konten, dan optimalin game ini Biar bisa berjalan lancar di berbagai perangkat Salah satu update besar yang dilakukan oleh EA Sport dan FIFA Mobile Terjadi pada bulan September 2021 Dimana mereka merilis versi baru dari FIFA Mobile atau yang sering kita sebut FIFA Mobile 21 Dengan grafis dan gameplay yang di-upgrade jauh lebih baik Dan memiliki gameplay yang jauh lebih menarik buat experience para pemainnya Piala Dunia memberikan berkah tersendiri buat FIFA Mobile Karena pada akhir tahun 2022 Pemain FIFA Mobile mendadak melonjak Karena berbarengan dengan event World Cup 2022 Atau Piala Dunia 2022 yang dilangsungkan di Qatar Banyak masyarakat yang pengen nikmatin event 4 tahunan ini pada game Apalagi FIFA Mobile punya event khusus Piala Dunia Karena memang merekalah sang pemegang lisensi Ditambah lagi pada tahun tersebut Sang kompetitor dari Konami Yaitu PES yang saat ini sudah berganti menjadi e-football Para usernya mulai kecewa setelah berganti nama Dan juga experience bermain game tersebut mulai menurun Semua kerja keras dan momentum dari FIFA Mobile Akhirnya terbayar Sekarang FIFA Mobile jadi salah satu game sepak bola terbaik dan terpopuler di dunia Game ini sekarang punya lebih dari 100 juta download di Play Store Dan terus dapetin rating tinggi dari para pemain-pemainnya Game ini juga terus menghadirin fitur-fitur baru dan menarik Buat memanjakan para pemain-pemainnya Itulah dia kisah menarik Dan juga cerita sukses dari game FIFA Mobile Dari kapan kamu main FIFA Mobile? Atau dari tahun berapa? Coba tulis di kolom komentar Buat yang merekwes video kita mau bahas sejarah apa lagi? Coba tulis juga di kolom komentar Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Youtube JPL TV Untuk terus update seputar game dan juga scene esport Saya Andresta dari JPL TV mengucapkan terima kasih Sampai jumpa di next video